Oke teman-teman coba kita jawab ya soal berikut ini diketahui 0,5 mol N2 beraksi dengan 0,3 H2 yang ditanya berapa mol yang sisa Nah berarti kita harus tau dulu ya teman-teman setara reaksinya ini kan N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 nah kita setarakan ya teman-teman ini kita kali 2 ini kita kali 3 makasihnya setara ya kan ini konsepnya mula-mula bereaksi sisa teman-teman Nah 0,5 sementara ini 0,3 nah teman-teman berarti kita harus mencari proyeksi pembatasnya dulu proyeksi pembatas itu adalah teman-teman kita lihat mana mol yang paling kecil diantara N2 dan juga H2 dalam keadaan 1 mol ya teman-teman Ini kan udah 1 mol nih ini udah pasti H2 lah ya kan teman-teman habis 0,3 nah berarti ini berapa nih kesini berarti N2 yang habis berapa 0,1 ya kan teman-teman Regara ini koefisiennya 1 sementara ini 3 berarti perbandingan koefisien maka dihasilkan 0,1 yang bereaksi maka sisanya adalah 0,4 dan juga eh ini habis ya teman-teman dan juga 0,4 Ini dikurang ya teman-teman nah maka dapat kita simpulkan teman-teman mol yang sisa adalah mol sisa 0,4 0,4 mol N2 Oke teman-teman Terima kasih telah menonton